Kampu Restabe Surabaya, Kompenspol Ahmad Yusef Gunawan mengapresiasi relawan khusus vaksinasi COVID-19 yang dibentuk warga secara swadaya. Selain membantu mempercepat program vaksinasi COVID-19, para relawan khusus tersebut juga mendukung terciptanya kamtip mas atau keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan perkampungan. Relawan khusus vaksinasi COVID-19 yang diberi nama relawan Bodrex ini dibentuk warga perumahan secara swadaya. Peran dari relawan khusus yang dibentuk warga ini dinilai bisa membantu tugas dari polisi maupun TNI di masa pandemi saat ini. Termasuk tugas dari relawan khusus vaksinator dalam membantu percepatan program vaksinasi COVID-19. Relawan khusus bentukan warga ini juga beberapa kali menggelar vaksinasi COVID-19 di kalangan pelajar, disabilitas, orang dengan gangguan jiwa atau DGJ, serta masyarakat umum lainnya. Sejak digincarkannya vaksinasi, kasus COVID-19 di lingkungan perumahan diklaim menurun drastis. Dari data Dinas Kesehatan Kota Surabaya, capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya untuk dosis pertama sudah mencapai 99 persen. Ya, sedangkan untuk vaksin dosis kedua sudah di atas 85 persen. Meski demikian, vaksinasi terus digincarkan di semua kawasan untuk mencapai herd immunity atau kegebalan kelompok, serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang telah menunjukkan eksistensinya giat-giat positif dalam berperan aktif dalam menjaga keamanan maupun membantu percepatan penanganan COVID-19 melalui proses vaksinasi secara swab vaksinasi, di mana relawan brodek dengan masyarakatnya telah mampu melakukan vaksinasi dengan menyediakan relawan vaksinator maupun para input data, bahkan sasaran vaksin, baik itu RW-nya maupun masyarakat sekitar. Masih terkait vaksinasi COVID-19, pemirsa tim peneliti Universitas Erlangga, Surabaya memastikan vaksin merah putih Unair yang tengah dikembangkan akan difungsikan sebagai booster atau vaksinasi COVID-19 dosis ketiga pada tahun 2022 mendatang. Saat ini tim peneliti Unair telah menyelesaikan uji praklinis tahap 2 dan segera mengirimkan laporannya ke BPOM untuk dievaluasi.